Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan sambutan Bupati Bulukumba sekaligus membuka acara rakercap DPC Masata Kabupaten Bulukumba yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas Parwisata Kabupaten Bulukumba kepada Bapak Muhammad Ali Saleng SHMSI dengan hormat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentu yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita memuliakan ketua DPD Masata Provinsi Sulawesi Selatan bersama seluruh jajaran pengurus yang sempat hadir bersama kita pada malam hari ini pada sore hari menjelang malam ini yang sama-sama kita hormati, teman-teman pengurus DPC Masata Kabupaten Bulukumba yang baru-baru saja kita saksikan pengukuhannya yang saya hormati, teman-teman kepala desa yang baik yang telah mengusulkan desanya menjadi desa wisata maupun yang sementara berproses yang sempat hadir yang sama kita hormati ketua dan pengurus BKK desa Tomato dan yang kita istimewakan sama-sama adalah Tuan Rumah dalam hal ini, Tidak saya, kepala desa Tomato bersama dengan seluruh pokdarwisnya yang telah memfasilitasi kita sampai kegiatan ini bisa berjalan terima kasih serta seluruh hadirin pelaku pemisata yang ada dalam kawasan buruk padidu ini syukur Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita selantiasa mendapatkan hidup dari sekolah matala terima kasih karena tersijin dan perkenannya beliau sehingga kita dapat mengikuti kegiatan yang telah kita menjalankan beberapa hari sebelumnya salam dan taslim salam dan taslim salam dan taslim salam dan taslim tersama dengan seluruh pengurus yang sempat hadir perkenankanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan pertanyaan maaf dari Pak Upati saya segeranya digaulat oleh teman-teman BPJ Masa Tahun untuk segera menjemput Pak Upati menjelang kegiatan ini kita lanjutkan sampai titik terakhir ternyata beliau semakin suruh semakin banyak dihubungi diatahi baik teman-teman masyarakat maupun tamu-tamu yang akan melihat komitmen beliau dalam pengembangan parwisata Pak Upati telah mengagendakan setiap dua kali seminggu akan menginap di lokasi atau di objek wisata ya dengan agenda untuk melakukan kebersihan dan itu akan dijadwal untuk melindungi objek-objek wisata yang ada di Bapak Tindul Kumba dan beliau masih punya agenda sampai besok sore di Mandalaria sayang di sana kebetulan lokasinya tidak ada jaringan sehingga kita susah komunikasi bahkan beliau tadi telah mengganti kostumnya untuk siap-siap rangka ternyata ada lagi hubungan yang datang seperti di kondisi sampai kemudian saya harus bergegas kesini karena kegiatan ini tidak kalah pentingnya dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pak Upati oleh karena itu beliau menitipkan sambutan kepada saya untuk dibacakan kepada kegiatan penghubungan dan rapat kerja pertama pengurus masyarakat sadar wisata atau masyarakat Kepada Masyarakat Kepada Mbukullah Puji syukur mari kita panjatkan kerilat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas simpan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga pada pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama di kawasan wisata Burukarido Desa Tamato Kecamatan Julo ini guna mengikuti pengumpuhan dan rapat kerja pertama pengurus masyarakat Kabupaten Bulukumba salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga para sahabat serta pengikut beliau dan insya Allah termasuk kita semua hingga akhir saman hadirin yang saya hormati selanjutnya berkenankan atas nama pemerintah Kabupaten Bulukumba menyampaikan selamat kepada para pengurus Masyata Kabupaten Bulukumba yang baru saja dikupukan kita harapkan sebagai pengurus baru dan pertama di organisasi ini Masyata Kabupaten Bulukumba semakin menunjukkan bagi Pranyata dan para pengurus dapat mengembang amanah organisasi dengan sebaik-baiknya dengan penuh kebersamaan dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam upaya peningkatan dengan mengembangkan potensi pariwisata Kabupaten Bulukumba kepercayaan dan amanah sebagai pengurus Masyata hendaknya menjadi spirit motivasi dan inspirasi untuk lebih meningkatkan pengabdian serta sumbangsi dalam rangka pembangunan kehidupan masyarakat dan daerah yang kita cintai melalui aktualisasi berbagai program kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan Bulukumba sebagai salah satu daerah yang diposisikan sebagai tujuan wisata maka perlu peningkatan kesadaran semua pihak untuk terus kita dorong proses perubahan ke arah yang lebih baik sehingga perlu kiranya secara sinergis semua elemen keparisataan termasuk DPC Masyata Bulukumba menyusun rencana tindak secara terencana terprogram dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segala sumber daya serta perlibatan seluruh stakeholder kemarin melalui rapat paripurna pemerintah Kabupaten Bulukumba bersama DPRD Kabupaten Bulukumba telah menyetujui penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah tahun 2020-2025 PERDA ini akan menjadi acuan dan menjadi regulasi yang mengikat semua pihak yang berkepentingan termasuk pengelolaan serta pengembangan kawasan atau objek wisata yang ada di daerah ini dengan demikian semua pihak dapat melaksanakan aturan-aturan yang ada sehingga pengelolaan kawasan objek wisata di daerah ini dapat dilakukan dengan prinsip efektif prospektif bertanggung jawab dan sinergis dengan program di bidang kepariwisataan baik nasional maupun tingkat provinsi hadirin yang saya hormati persoalan yang mendasar yang kita hadapi bersama hingga saat ini adalah masih terbatasnya infrastruktur yang dapat disiapkan dan dialokasikan oleh pemerintah daerah oleh karena terbatasnya anggaran padahal faktor ini menjadi salah satu unsur utama yang harus tersedia untuk menjamin pelayanan dan kepuasan para wisatawan untuk berkunjung di setiap objek wisata namun beberapa tahun terakhir ini pemerintah provinsi dan pusat telah memberikan perhatian yang cukup kepada Kabupaten Bulkumbang dalam hal pembangunan infrastruktur maupun dukungan dalam penyelenggaraan berbagai event parwisata di Kabupaten Bulkumbang Olehnya itu saya berharap melalui momentum ini akan terbangun kerangka pemahaman yang lebih baik bagi tumbuhnya iklim keparwisataan baik kepada para pengusaha mitra usaha masyarakat maupun terhadap para wisatawan kami berharap keberadaan masyata di Bulkumbang memberikan kontribusi aktif dalam menumbuhkan iklim keparwisata di Kabupaten Bulkumbang dengan membangun jaringan yang luas serta mendorong sektor-sektor lainnya dalam mendukung pengembangan parwisata di Kabupaten Bulkumbang misalnya sektor jasa dan ekonomi kreatif UMKM dan olahraga serta mendorong lahirnya berbagai event kaitannya dengan promosi wisata Bulkumbang hadirin yang saya hormati sekali lagi kami mengucapkan selamat dan sukses kepada pengurus masyata Kabupaten Bulkumbang atas pelaksanaan kegiatan ini semoga momentum ini menjadi salah satu anak tangga menuju tercapainya cita-cita bersama dalam membangun sektor perwisata Bulkumbang demikian sambutan yang dapat disampaikan semoga berkenan dan memberikan banyak mempat terima kasih 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih